halo halo selamat sore teman-teman lama ya enggak jumpa tapi biasanya kalau saya seminggu enggak share sesuatu gitu yaitu timbul perasaan dimana saya kayaknya udah lama ya enggak share sesuatu oke ini adalah Yamaha MT25 saya saya hari ini cuma mau nge-share aja modifikasi terakhir saya latest ya dan mungkin ini semuanya udah lumayan keganti semua dan saya agak bingung ya apalagi nanti langsung kita simak ya teman-teman apa aja ya modifikasi yang sudah saya pasang di motor saya ini oke barangkali teman-teman sudah pernah ngeliat ya video saya yang pertama kemudian saya review tentang touring mode kemudian saya juga terakhir nge-review tentang modifikasi MT25 dan sekarang yang ketiga barangkali ya ini saya cuma ada beberapa tambahan gitu ya yang sudah saya pasang dari video saya yang kedua Hai cuman kalau boleh saya ulang saya ulang tapi cepet aja gitu ya Oke dari tampak yang paling kelihatan aja gitu ya kayak ban gitu saya udah ganti dengan Michelin pilot Street kemudian pilot setiga ya kemudian dari kaki-kaki sendiri kita lihat udah dipasang eh Hai extra slider ya ya slider di depan akna kemudian di belakang juga dipasang extra slider dan juga kalau teman-teman lihat di engine juga udah dipasang ya engine crash bar punya akna juga jadi saya punya produk akna untuk memproteksi body motor saya untuk bagian bawah sendiri saya masang kata disitu supaya lebih kelihatannya ketika di short dari samping motor saya kemudian teman-teman bisa lihat sendiri ada Bipro disitu ya kayak stabilizer shock depan seperti itu kemudian ini salah satu yang saya pasang yang paling terbaru sudah saya review juga adalah lampu 20w ya punya BMW RG1200 R1200 maaf sebenarnya mirip-mirip aja ya tapi dia barang-barang KW gitu kemudian di sini ada radiator host punya Project One sudah pernah saya review juga dan ini ya saya juga pernah review ini yang sekarang saya aplikasikan lagi ada hidrolik pumpnya KTC di sini nanti pasangannya di atas saya review juga kemudian ini ada tutup baut body gitu ya saya punya bikers tadinya saya nyari yang warna hitam cuman dia selalu hadir dengan dua warna Hai jadi saya pilih yang produk yang mayoritas ada hitamnya Hai kemudian oil tank di sini reservoir tank nya Hai rem belakang udah saya ganti juga punya Brembo yang smoke kabelnya juga udah diganti pakai punya helm yang belakang yang belakang hell sementara yang depan nah ini nih saya lupa tadi ada kali perdepan 4 piston KTC ada kaliber 4 piston punya KTC warna hitam seperti ini selangnya juga punya KTC yang warna hitam teman-teman kemudian lanjut di belakang exhaust saya masih pakai akar Profic GP kemudian ada apa namanya matgard ya matgard yang carbon carbonnya methenocarbon glossy enggak cuman di market belakang aja di kolong juga ada supaya enggak terlalu nyiprat airnya ya kemudian di belakang saya punya tel tadi buat gaya-gayaan aja karena saya pasang tel tadi saya harus pakai matgard supaya enggak terlalu ngefek ke pengendara yang di belakang Hai dan ini dia Sen tetap saya pakai punya kosong banyak yang suka kalau yang ini yang clear Hai kalau yang depan tadi yang smoke Hai lengkap dengan cover punya DMV supaya lebih rapi ya kalau ini semuanya agak lebih hitam gitu Hai kemudian untuk ke pelek sendiri saya pakai bahwa punya kemko ukuran 4,5 kemko 4,5 ya kemudian di belakang ukurannya tiga yang belakang naik setengah kalau yang depan naik ke 0,25 Hai kemudian untuk kebek di belakang saya pakai untuk harian punya besara Hai eh keren lah dia dia bisa ngembang gitu ke atasnya kalau kita butuh space extra dan dulu punya sendiri saya pakai punya resmi ya punya Yamaha yang untuk ke box kemudian disini ada plate ini punya SH39 ya punya shot dan sangat kokoh di sini ya pemasangannya saya suka laveral Hai ini lampu tambahan untuk ke lampu rem kedip-kedip ketika rem diinjak jadi dia kedip-kedip-kedip gitu kan ada flasher kemudian bergerak ke bawah kita pakai juga ini ya eh sparkboard yang tadinya plastik biasa diganti dengan yang karbon Hai kir jika berdasar review termasuk yang baru Hai yang triple-s ya kemudian rantai nya saya pakai 520 VF punya di ID Hai dan X-slider tadi ya Akna dan air angi jalur pedoknya Hai kemudian disini ada tambahan juga covernya cover gear kecil yang di depan ini punya bikers dan saya tambahin karet depan disini supaya enggak terlalu ngerusak sepatu dari other house punya project one dan ini pasangannya tadi Hai Nah kalau kita bergerak ke stang ini juga udah lumayan banyak ini juga termasuk baru yang belum saya masukkan ke list video terakhir saya tentang modifikasi Yamaha MT25 saya saya pakai KTC yang punya Ninja ya master kopling Hai ataupun rem kiri sudah satu set dengan tabungnya bracketnya dan tadi berpasangan dengan hidroliknya punya AKTC ini saklar CNC untuk hidupin lampu eh fog lightnya yang di bawah kemudian teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah spion Hai di semua elise dan tentu saja KW kemudian bergerak ke stang saya masih pakai proteper CR high ini adalah stang proteper yang punya langkungan ke belakang ke arah Rider yang paling tinggi ya jadi agak nyaman gitu ya Hai default racer yang sangat dikemarin teman-teman ataupun kalah yang modifikator kemudian ada Daytona USB charger disini gosok voltmeter kemudian disini ada Moto skin sebenarnya cuman enggak tahu nih udah mulai lepas nih ikatannya Hai kemudian Master rim KTC Big disini Hai ini juga recommended saya pakai dan no problem sampai sekarang dan kalau teman-teman lihat tracer powernya juga udah seragam ya smoknya di kiri itu saya pakai punya Brembo yang kecil kem sementara yang kanan saya pakai punya Brembo juga tapi yang big Hai kemudian lanjut untuk ke gas nih rumah gasnya kemudian dengan switch engine start dan stopnya saya punya pakai punya Yamaha sabre terpasang dengan sangat kuren dan ada handle punya DMV disini ya handgrip punya DMV yang yang sangat keren juga CNC dipadukan dengan rubber Hai dan untuk melindungi lever saya pakai punya akardis extrude karbon juga ya ujungnya ya Hai saya suka keren di sini ada pet pet gitu ya untuk tutup tanki kemudian satu dua tiga kalau ini punya Yamaha kalau ini punya grips grip saya agak lupa ya mereknya yang jelas kalem gitu ya Oke kemudian di bawah sana saya pasang sepatu buat standar biar kalau untuk tanah-tanah yang lihat nggak gampang jatuh dan apa lagi ya kayaknya Hai itu aja ya laksan saya juga pakai helah dualtune Hai suaranya juga cukup enggak terlalu peka ya di telinga dan cukup maco lah gitu kemudian disini saya pakai punya Yamaha resmi ya jadi dia headlightnya agak tinggi dari beda yang biasa saya cat warna doff gitu hitam doff baik ke barangkali udah semuanya saya review tadi ya semua part dan kayaknya sih nggak ada yang ketinggalan gitu jadi ini bukan pamer ya memang saya pasang aksesoris sesuai dengan kebutuhan dan cuma untuk ke menginspirasi ataupun memberikan apa ya semacam masukannya kira-kira apa aja sih memang harus dan penting untuk dipasang di motor teman-teman sekalian baik barangkali itu aja teman-teman yang bisa share-share semoga memberikan manfaat dan selamat sore hai hai